Halo Teknolovers, Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu membuat kendaraan tempur dan senjata perang yang diakui dunia. Khusus untuk mobil tank, Indonesia memang sudah bisa membuktikannya dengan memproduksi tank harimau yang cukup dikenal di kancah internasional. Selain itu, Indonesia kembali menggarap tank, namun kali ini tidak lagi berawak, seperti deretan tank tanpa awak buatan Indonesia berikut ini. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan bell notifikasimu dulu ya untuk update informasi terbaru dari channel ini. War V1 Prestasi membanggakan digarap oleh tiga mahasiswa Indonesia jurusan teknik elektro. Institut Teknologi 10 November Mereka adalah Bahtiar Dumais Laksana, Aditya Wisnu Pratama, dan Muhammad Iqbal. Ketiganya berhasil menyelesaikan kendaraan taktis berupa tank mini berlabel War V1. Nah, untuk mendukung produktifitasnya, tiga mahasiswa tersebut mendirikan perusahaan bernama BDL Tech di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sama-sama punya latar belakang pendidikan di bidang elektro itulah. Ketiganya percaya diri untuk mengembangkan hobi yang sama di bidang militer. War V1 adalah salah satu proyek mereka yang desainnya terinspirasi dari robot militer Jepang. BDL Tech membuat beberapa teknologi militer lainnya, dan sebagian produk mereka sudah dilirik pihak Batalion KV-8, Divisi Infantri 2 Kostrat di Bandung, dan Kodam 1 Mula Warman di Balikpapan. Alat tempur ini bisa dikendalikan jarak jauh, dan dibekali senapan mesin ringan untuk menghancurkan pertahanan musuh. Meski ukurannya kecil, tapi tank ini dilengkapi pelontar granat atau roket yang akan membantu pasukan penyerbu bergerak dengan perlindungan bodi tank. Jangkauan kendali War V1 sekitar 800 hingga 900 meter. Tank War V1 punya kelebihan seperti penggunaan mesin hybrid yang dikenal ramah lingkungan. Serta ketika ditambahkan pelontar roket dan granat, maka sistem persenjataan tank War V1 akan semakin lengkap. Fungsi lain War V1 juga sebagai backup di medan perang. Dalam praktiknya, tank ini bisa dijadikan sebagai unit sweeper atau tim penyapu yang sistemnya dikontrol hanya melalui sebuah aplikasi. Tank Karya Sakolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Selanjutnya ada lagi inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Surabaya, yang berhasil membuat tank tanpa awak. Tank tanpa awak ini sebenarnya tank AMX-10 PAC-90 buatan Perancis. Namun telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh 5 mahasiswa bernama Peldames A. Anggunaydi, Serkampu Budiman, Serkames Rulisiswanto, Serkames Sulaiman, dan Serkames Indra Agung. Nah, kelima mahasiswa tersebut membuat sebuah alat kendali tanpa kabel tank berupa joystick yang mampu menggerakkan tank seberat 14,2 ton dari jarak maksimal 200 meter. Mereka bahkan membuat tank satu ini bisa terkendali hanya memanfaatkan sinyal wifi dalam pengoperasiannya. Tank tanpa awak tersebut dipamerkan dalam acara Wisuda Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut pada Januari 2018, yang meluluskan 90 prajurit Angkatan Laut, 50 sarjana 1, dan 40 yang menempuh program diploma. Nah, kalau tank tanpa awak satu ini masih karya siswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, namun bentuknya dibuat lebih mini dan pengoperasiannya pun lewat remote control. Tank ini pernah dipamerkan dalam ajang Indo Defense 2014 di G-Expo Kemayoran Jakarta. Pansir mini tersebut dirancang khusus untuk misi serbuan dalam operasi tempur terbatas seperti penanggulan terorisme. Terdapat senapan mesin FN General Purpose Mesin Gun berkaliber 7,62 mm sebagai senjatanya. Namun bekal amunisi yang dibawa masih terbatas, yaitu hanya satu box magasin berkapasitas 100 peluru, sedangkan untuk penggantian amunisi dilakukan secara manual. Dan ternyata, tenaga penggerak pansir ini menggunakan mesin dari sepeda motor 2 tak, radius operasi dan kendali pansir ini maksimum 1 km. Sistem persenjataan berbasis robot dikembangkan oleh pihak puslitbang Alpalhanbalitbang Kemhan, bekerja sama dengan PT ANSA Solusi Tama Indonesia. Teknologi satu ini diberi nama Sentry Gun, yang merupakan Unmade Ground Combat Vehicle atau UGCV. Meskipun masih dalam tahap prototipe, setidaknya hadirnya Sentry Gun menjadi salah satu bukti kemajuan teknologi militer Indonesia saat ini. UGCV dirancang untuk bergerak tanpa awak dan dikendalikan melalui mekanisme robotik. Kemampuan dari UGCV ini kemudian disematkan pada Sentry Gun. Jadi dengan robot ini, maka prajurit lebih terjaga dari jangkauan tembakan musuh karena digantikan oleh Sentry Gun yang berada di garis depan. Nah, untuk persenjataannya, Sentry Gun mengadopsi senapan mesin berat M2HB Browning kaliber 12,7 mm. Dimensinya 652 x 412 x 550 mm dengan ketinggian dari permukaan tanah 40 hingga 60 cm. Dan bobot keseluruhan diperkirakan mencapai 1100 kg. Cara kerjanya berdasarkan sensor kamera yang akan mendeteksi pergerakan target. Jika sudah terkunci, sasaran pun akan dibabat langsung oleh Sentry Gun. Mengembangkan sistem persenjataan robotik seperti ini punya tantangan tersendiri. Misalnya datang dari sistem sensor kamera yang berhubungan dengan pemograman komputer, meliputi komputer vision atau penginderaan, dan interface atau tampilan antarmuka. Selain itu, adanya teknologi seperti detection, recognition, identification, juga menjadi jantung utama bagi Sentry Gun untuk melakukan pendeteksian, mengenali obyek, hingga proses identifikasi yang menjadi sebuah keputusan apakah target sesuai atau tidak. Prototipe ini pastinya masih akan terus dikembangkan di masa mendatang. Oke deh, sekian dulu informasi kita kali ini. Yuk tinggalkan komen kamu di bawah, like, dan share juga video ini ya. Thank you for watching! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!